Intro Dalam rangka mensukseskan pemilu Pilpres One Pilek 2019 berjalan aman, damai wan demokratis, Kapolda Kalimantan Selatan memantau jalannya pemilu di beberapa titik di Banjarmasin, salah satunya di TPS 01 RT1 Kelurahan Sungai Jingah Banjarmasin Utara. Dalam rangka mensukseskan pemilu Pilpres One Pilek 2019 berjalan aman, damai wan demokratis, Kapolda Kalimantan Selatan Yazid Fanani memantau jalannya pemilu di beberapa titik di Banjarmasin, salah satunya di TPS 01 RT1 Kelurahan Sungai Jingah Banjarmasin Utara. Kapolda Kalimantan Selatan Yazid Fanani Wetakoni Prima TV jelang tengah hari Rabu 17 April 2019 menyatakan, dari hasil pemantauan yang telah dilakukan, pelaksanaan pemilu berjalan aman wan kondusif. Bahkan pihaknya pun akan terus melakukan pemantauan keliling untuk memastikan jalannya pemilu hingga perhitungan surat suara tetap berjalan lancar. Yazid Fanani meminta kepada seluruh warga di Banwa untuk bersama-sama menjaga keamanan jalannya pemilu di Kalimantan Selatan. Jangan sampai mempercaya adanya berita hoax yang bisa menghancurkan warga Banwa. Yazid Fanani menegaskan walaupun pilihannya berbeda, namun warga harus tetap kondusif. Sehingga siapapun nanti nyenang terpilih bisa menjadi panutan nang bijak bagi warga Indonesia. Situasi berjalan dengan aman kondusif, kita harapkan nanti hingga selesai penjoklosan penghitungan sampai tahapan berikutnya, situasi bisa masih tetap terjaga. Ini semua menunjukkan bahwa masyarakat Kalimantan Selatan sudah sangat dewasa dalam melaksanakan demokrasi.